Tidak hanya menetapkan istri Ferdi Sambu sebagai tersangka, penyidik juga berhasil menemukan CCTV di lokasi penembakan Brigadir Joshua. CCTV ini menjadi bukti penting pengungkapan kasus pembunuhan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 52 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA, balistik metalurgi, ahli kedokteran forensik, termasuk analis digital, dan Inafis. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, Alhamdulillah CCTV yang sangat vital, yang menggambarkan situasi sebelum sesaat dan ketiga itu berhasil kami temukan. Berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali, sejumlahnya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama tujuh hari. Dan pemirsa saat ini sudah bersama kami rekan Lisa Oktaviani yang berada di kediaman Verde Sampo di Jalan Saguling, Durentiga, Jakarta. Selamat sore Lisa, setelah Putri Candrawati jadi tersangka, apakah ada aktivitas di rumah Verde Sampo saat ini? Selamat sore Salfa dan juga pemirsa setelah kepolisian menetapkan Putri Candrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadi Joshua, tepatnya di belakang saya di rumah pribadinya Putri Candrawati dan juga Irjempol Verde Sampo di Jalan Saguling 3, nomor 7, Durentiga, Jakarta Selatan, masih terpantau sepi, tidak ada aktivitas ataupun pengamanan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak security yang ada di komplek ini. Dan penerapan Putri Candrawati tentu sudah melalui sebagai beberapa rangkaian pemirsaan dari tim penyidik dan juga pemirsaan dari tim penyidik tentu dengan beberapa barang alat bukti dan juga rekonstruksi berapa tempoh lalu. Dan tak hanya ditapkan sebagai tersangka, Putri Candrawati juga di TKP juga dan rumah pribadi Irjempol Verde Sampo dan juga Putri Candrawati ditemukan CCTV. Tentu penemuan CCTV ini menjadi barang bukti kuat terketerlibatan Putri Candrawati dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Namun tak hanya itu, Safa, tadi kami, tadi siang, saat kami memasuki area kediaman perumahan di Saguling 3 ini, kami sempat dihimbau oleh pihak security yang ada di perumahan ini agar tetap menjaga jarak dari rumah pribadinya Putri Candrawati dan kami hanya bisa memantau dari jarak 50 meter di rumah dinasi ini. Di rumah, maksud kami, di rumah pribadinya Verdi Sampo dan Putri Candrawati ini. Safa? Lista Oktaviani melaporkan langsung dari Dorentiga Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat menonton!